Hujan yang menggoyur wilayah Kabupaten Ponorogo sejak pagi hari membuat musibah tanah longsor terjadi di jalur perbatasan antara Ponorogo dengan Pacitan. Banyaknya material longsor mengakibatkan jalur antar kabupaten ini putus total sehingga para pengendara kendaraan terpaksa berhenti. Bencana tanah longsor terjadi di perbatasan Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan tepatnya di Desa Wates, Kecamatan Selahung, Ponorogo. Akibat musibah ini, jalan raya Ponorogo-Pacitan putus total karena banyak material longsor yang menimbun jalan. Sejumlah anggota Polres Ponorogo dan warga terus berjaga-jaga di lokasi bencana tanah longsor serta melarang bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4 untuk melintas di jalur tersebut. Kapolres Ponorogo AKBP Suryo Sudarmadi menghimbau agar masyarakat untuk berhati-hati mengendarai kendaraan di saat hujan turun. Sedangkan bagi pengendara yang hendak menuju ke Pacitan, disarankan berhenti atau beristirahat di perkotaan Ponorogo karena akses jalan raya menuju Pacitan terputus akibat tanah longsor. Jalur lintas Ponorogo-Pacitan di Desa Oates, Kecamatan Selahung, ini longsor sekitar 140 sampai 50 meter menutup akses jalan dari Ponorogo menuju Pacitan maupun sebaliknya. Untuk antisipasi kami sudah berkoordinasi dengan BBBD, kemudian dinas PU untuk sesegera mungkin menurunkan alat geratnya, untuk segera membersihkan longsoran sehingga insya Allah besok sudah bisa dilalui. Sementara atas tertutupnya akses jalan raya Ponorogo-Pacitan membuat petugas gabungan dari Polda, Jawa Timur tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Pacitan dan terpaksa berhenti di Polres Ponorogo. Esok hari tim gabungan dari Polda, Jawa Timur baru melanjutkan perjalanannya untuk membantu para korban bencana banjir dan tanah longsor di Pacitan.